Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi bersama Kang Cepi Mak keluar ya teman-teman hari ini di hari minggu saya jualannya libur dulu ya pokoknya kita istirahat dulu dan kita refreshing dulu kita bersih-bersihkan ya grobak juga ini karena ini masih kotor ya jadi saya akan cuci grobak dan kali ini saya sesuai request karena di komentar ada yang komen gitu bang bagaimana caranya cara menggosok wajan biar kinclong kinclong seperti apa nih seperti wajah oke teman-teman jadi ini saya habis dari warung juga nih saya sudah membeli ini ya sun leg atau mama lemon ini juga belum dicuci ya semua grobaknya jadi langsung saja ke tutorialnya biar tidak kelamaan kita ambil ini sekalian kita cuci ya nih belum dicuci nih biar kinclong seperti apa sih bang nih bang ya ini punya saya begini aja nih tapi seperti biasa kita cuci dulu ya seperti ini teman-teman oke langsung saja kita cuci sampai kinclong bang kita gosok tutorialnya masuk ke rumah kontrakan oke teman-teman ini adalah rumah kontrakan saya ya di Jakarta teman-teman bentar ya oke bentar kita simpan dulu nih repot oke teman-teman jadi tadi saya sudah siapkan ya disini kita pakai alas seperti ini ya teman-teman nah ini seperti biasa nih saya menggunakan ini aja ya cuma menggunakan gosokan kawat dan sun leg ya atau mama lemon teman-teman mohon maaf nih dengan keadaan di kontrakan saya ini ya maklum kita juga ngontrak ya teman-teman oke langsung saja kita cuci tutorialnya biar tidak banyak basah-basi lagi kemudian kita siapkan dulu ya kalau yang ini teman-teman seperti ini seperti biasa nih teman-teman mau nginclong seperti apa sih ya ini sesuai komentar ya sesuai request-an ya bang bagaimana tutorial cara menggosok wajan biar kinclong oke kita buat sekinclong-kinclongnya aja cukup simpel ya kita cuci terlebih dahulu nih kita cuci terlebih dahulu menggunakan air nah kemudian oh kita buka dulu nih mama lemon nih lah sun legnya ini teman-teman bentar kita buka dulu oke lanjut teman-teman gini sudah saya buka kemudian kita masukkan dulu nih mama lemonnya ke sini nih teman-teman kita masukkan ya seperti ini kemudian kita gosok-gosok nih maaf nih bila goyang-goyang karena biar real nih kita gosok-gosok ya sampai kinclong kinclong-kinclong kinclong seperti gimana nih ya nah teman-teman jadi gini caranya ya teman-teman seperti biasa saya suka dicuci tiap hari nih jangan lupa kebersihan mah harus dicuci tapi ini kayaknya yang hitam-hitam ini itu gak bisa nginclong ya karena ini udah kayaknya udah hitam nempel gitu ya tapi bisa aja kalau digosok-gosok banget tapi yang penting intinya tidak usah kinclong-gondong banget yang penting intinya bersih ya gitu teman-teman bersih itu nomor satu ya kebersihan itu sebagian dari iman ini nautopat nominal iman kebersihan itu sebagian dari iman gosok-gosok seperti ini ya kita gosok-gosok terlebih dahulu ininya di pinggirnya oh bentar nih kayaknya kurang pencahayaan kita pakai cahaya hidup nah kelihatan teman-teman jadi kita gosok dulu di pinggir-pinggirnya ini biar bersih ya biar bersih goyang-goyang tapi kita pelan-pelan tapi pelan-pelan mah tuh lama kita gosok-gosok seperti ini bentar-bentar teman-teman ini ini mikrofon saya malah jatuh nah oke lanjut teman-teman oke jadi kita ke tahap yang perlubangnya ini dulu ya kotak-kotaknya dulu nah seperti ini teman-teman kita diputar-putar seperti ini nih bentar-bentar kita pegang HP-nya ya sampai kuat pokoknya pakai tenaga seperti ini teman-teman kita bagian pinggirannya dulu ya aduh terlalu ini nih HP-nya terlalu atas kita pinggirnya dulu semuanya biar bersih yang intinya bersih ya tiap hari harus dicuci ya karena nomor 1 kita jualan biar laris dan banyak pelanggan itu dari kebersihan ya dari kebersihan dari segi grobak dari segi peralatan semuanya ya yang ada dan kemudian orangnya jangan lupa harus bersih harus kinclong tubang ya harus bersih harus ganteng harus cantik penjualan biar laris ya kayak gitu ya teman-teman kita gosok pinggirannya dulu seperti ini sup gosok ya kemudian kalau gosok-gosok pinggirnya ini kita kemudian kita gosok per lubang ini ya lubang ke lubang kita gosok nah goyang kan ini kameranya nah kita gosok seperti ini di kukuk ya teman-teman teman-teman di kuok-kuok di kudak-kudak seperti ini semuanya kita lihat aja nanti hasilnya ya setelah dicuci tapi gak bisa ngilangin yang hitamnya ini karena udah nempel udah nempel berat ya udah nempel gitu lah udah nempel susah jadi yang penting bersih ya teman-teman hitam ini kan gak apa-apa nih yang penting bersih bisa aja nih di akal ini dihampelasin ya teman-teman dihampelasin tapi itu kalau dihampelasin dari awal lagi jadi suka lengket gitu kan jadi kalau dihampelasin jadi saya tiap hari pakai ini aja nih tiap hari cuma pakai sun leg dan ini nih setiap hari dicuci ya Alhamdulillah ini udah mau johor ini sudah ada lantunan sholawatan di masjid ya selamat menaikan ibadah al-zohor teman-teman ya dimanapun berada selamat menaikan ibadah al-zohor jangan lupa ya kalau kita jualan itu memang harus ambil ibadah ya bagi yang menjalankan kayak gini aja teman-teman ya tuh ini pokoknya kita gosok-gosok terus seperti ini seperti ini aja ya bentar nih kita gosok-gosok semuanya kayak gini teman-temannya sampai berbusa kayak gini nih digosoknya nih pakai tenaga biar kuat ini saya sambil nahan ini nih nahan kamera kamera hp tuh digosoknya seperti ini teman-teman intinya tipsnya saya tiap hari dicuci ya kalau nggak 2 hari gitu kalau terlambatnya jangan sampai nggak dicuci-cuci gitu kan cuci lah biar satu awet biar nggak gosong banget tuh kadang maaf mohon maaf-maaf ya ada ya itu catakannya udah hitam-hitam-hitam banyak begitu karena itu nggak dicuci-cuci mungkin jadi ya ketika mau dicuci mau dibersihkan itu susah ya teman-teman aduh ini saya anggap banget jadi kebanyakan teman-teman seperti ini aja teman-teman nah seperti ini yang penting kelihatannya pokoknya bersih teman-teman ya kita kucurin pakai eh ceret-ceret eh ceret-ceret udah kita siap pakai gayung aja ini bawahnya juga nih kalau udah banyak nempel di sini itu harus dibersihkan juga ya teman-teman karena takutnya di bawah itu kan kebakar-bakar gitu ya dari minyak dan pokoknya minyak gitu ya bentar saya mah kayak gini aja sih tiap hari ya ini bersih pokoknya kelihatan ini di sini bersih tuh bersihkan glowing lah depannya glowing tapi ini dalamnya ini cukup lumayan sulit ya teman-teman bentar nah ini bisa aja nih tapi ini kan ini halus banget nih jadi cuma hitam ya yang penting kan bersih nih bisa aja di glowingin terus kalau mau glowing itu rajin-rajin ya digosok dengan kosokan kawatnya ini rajin-rajin yang rajin serajin-rajinnya nih digosok terus ya boleh saya bilang juga pakai hamplas ya pakai hamplas digosok nih kayak gini tapi itu bisa lengket dari awal lagi ya teman-teman jadi kalau saya sih kayak gini aja lah udah ini udah udah bersih ya pokoknya real ini apa adanya ya seadanya pokoknya dalam keadaan dan ngomposok kayak tiap hari begini nih ini udah coba kita pasangnya di gerobaknya lagi aduh sayangnya sebentar ini teman-teman nih ya seperti ini tadi sudah saya cuci oh oh kang nih ya yang request oh glowing lah glowing glowing pokoknya glowing udah cukup glowing seperti ini aja teman-teman oh sekarang kita mau bersihin gerobak ya tapi nanti kayaknya bentar lagi oke jadi cukup sekitar saja video kali ini ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat pokoknya jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan ya biar jualannya laris terus jaga kebersihan jangan lupa pokoknya ini selalu bersih ya gerobaknya dan juga jangan lupa orangnya juga lah harus bersih harus mandi oke teman-teman semuanya cukup sekian di video kali ini biar tidak kelaman juga durasinya terima kasih yang sudah menonton mohon maaf biarlah kerasa kesalahan dan dari segi pembicaraan penyampaian saya terima kasih semoga laris terus tetap optimis dan konsisten ya di jualannya optimis selalu semangat oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan ibadah sholat juhur selamat menunaikan ibadah